Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Senang kembali kita bertemu pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama Biarlah damai sejahtera dan sukacita kasih daripada Tuhan Yesus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru Yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami berkati dan urafi firmanmu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam satu tawarit pasal 14 et 8-11 Demikian bunyi firman Tuhan Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud Tetapi Daud mendengar hal itu lalu majulah ia menghadapi mereka Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Feraim Bertanyalah Daud kepada Allah Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Majulah aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu Lalu majulah ia ke Baal Ferasim Dan Daud memukul mereka kalah disana Berkatalah Daud Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Ferasim Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini Kita akan berbicara tentang bertanyalah kepada Tuhan Bertanyalah kepada Tuhan berarti meminta keterangan Meminta penjelasan kepada Tuhan Supaya kita diberitahu tentang sesuatu yang kita tanyakan Daud menjadi salah satu contoh bagi kita Bagaimana seharusnya kita bertindak ketika diperhadapkan dengan berbagai masalah dan pergumulan Ketika diperhadapkan dengan berbagai masalah dan pergumulan Daud yang dia lakukan adalah dia bertanya kepada Tuhan Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud Daud yang mendengar berita kedatangan orang-orang Filistin tersebut Tidak segera mempersiapkan seluruh pasukan dan membuat strategi untuk mengalahkan bangsa Filistin Tetapi langkah yang pertama yang dilakukan Daud adalah Ia bertanya kepada Tuhan Ia tidak sungkan dan tidak malu untuk bertanya kepada Tuhan Untuk memohon petunjuk dan pimpinan Tuhan Daud bertanya kepada Tuhan Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-10 Bertanyalah Daud kepada Allah Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku Jika Tuhan memerintahkan Daud untuk maju maka Daud akan maju Tetapi jika Tuhan memerintahkan untuk tidak maju maka Daud pun tidak akan maju melawan bangsa Filistin Dan pada saat itu Daud hanya taat Daud hanya mengikuti perintah dan mendengarkan jawaban yang daripada Tuhan Dan ketika dia mendengarkan jawaban daripada Tuhan untuk menyuruhnya maju Saat itu juga ia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan Apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya Ia maju melawan bangsa Filistin dan Tuhan memberikan kepadanya kemenangan Dan berbicara tentang kemenangan tersebut Kemenangan Daud bukanlah karena kekuatan dan kehebatannya Tetapi karena kehebatan dan kebesaran Tuhan yang berperang bagi Daud dan bangsa Israel Sehingga mereka mengalami kemenangan Jadi yang dilakukan Daud dan bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan saat itu Mereka pertama sekali bertanya kepada Tuhan Dan itu juga lah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita Mari kita belajar untuk bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan Jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya kepada Tuhan Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah kita belajar seperti Daud untuk bertanya kepada Tuhan Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah Ketika diperhadapkan dengan berbagai pergumulan Tanyalah Tuhan Jadi dalam menjalani kehidupan ini Kita diperhadapkan dengan banyaknya masalah Diperhadapkan dengan banyaknya pergumulan dalam hidup Kita membutuhkan jawaban Kita membutuhkan jalan keluar dari berbagai masalah dan bergumulan yang kita hadapi Tetapi saat itu kita lihat Daud menjadi teladan bagi kita Untuk tidak sungkan, untuk tidak malu bertanya kepada Tuhan Percayalah dan taatilah Tuhan Maka Tuhan akan membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita Sehingga apa? Sehingga kita mampu menghadapi berbagai masalah dan bergumulan dalam kehidupan kita Apapun masalah pergumulan yang dihadapi Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, sekolah perkilihan Baik itu dalam segala kerinduan, keinginan kita Yang kita rencanakan ke depan Hadapilah semuanya itu Dengan bertanya kepada Tuhan Maka Tuhan akan pimpin kita Taati Tuhan Maka Tuhan akan berikan kepada kita Jalan keluar Tuhan akan berikan kita jawaban dari setiap masalah pergumulan kita Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Buat firmanmu yang mengajarkan kami Tuhan pagi hari ini Supaya kami belajar Tuhan Yesus Untuk bertanya kepada Tuhan Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai masalah dan pergumulan Sama seperti Daud Dia tidak bersegera untuk melakukan bertindak sesuatu Tetapi dia terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan Sebelum bertindak Dan dia taat apa yang dikatakan Tuhan Ia menuruti perintah Tuhan Dan Tuhan memberikan kemenangan kepadanya Dan kami pun ketika kami ada masalah pergumulan persoalan Kami mau belajar untuk bertanya kepada Tuhan Kami mau belajar untuk menanti Tuhan Kami mau belajar untuk mendengar dan melakukan perintah Tuhan Maka kami akan diberikan kekuatan Maka kami akan dipimpin diberi kekuatan Untuk bisa menghadapi setiap masalah pergumulan kami Terima kasih Tuhan kami juga berdoa Pagi hari ini buat bangsa kami Negara kami Indonesia ini Kami tahu Tuhan Kami butuh pertolongan Engkau Ketika bangsa kami mengalami berbagai masalah pergumulan Baik itu dalam hal ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan Kami butuh Tuhan Kau berikan hikmat, urapan kepada pemimpin kami Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Menteri Semua pemimpin yang dipercaya memerintah bangsa ini Biarlah mereka Tuhan Diberikan hati yang sungguh-sungguh Mensejahterakan bangsanya Memberikan yang terbaik buat bangsanya Buat rakyat yang dipimpin Tuhan Berkati dengan kekuatan Engkau Tuhan Sehingga kami dengan pertolongan Engkau Bisa lepas dari segala pergumulan persoalan yang ada Berkati anak-anakmu, umatmu yang ada di tengah bangsa ini Dan jemaatmu yang digemelakan oleh Bapak Pinteteli Amin Sepanjang hari ini Kami semua mendengarkan renungan hari ini Biarlah damai, sejahtera, sukacita Kekuatan, perlindungan, pertolongan, penyertaanmu bersama dengan kami Segala berkatmu yang terbaik Yang kau janjikan dalam firmanmu Menjadi bagian kami sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton!